Intro Pada soal kali ini, diketahui Y sama dengan 2 sin 2P dikali T per 0,2 ditambah lambda per 60 ditanyakan arah lambat gelombang. Nah, di sini kita perlu mengetahui persamaan umum dari gelombang berjalan, di mana persamaan umumnya adalah Y sama dengan A sin 2P dikali dengan T per T besar atau periode plus minus P atau lambda ya. Atau X, maaf, maksudnya X per P. Nah, seperti ini persamanya, di mana Y ini adalah simpangan. Kemudian A ini adalah amplitude. Kemudian A2P ini adalah ketetapan. Kemudian T ini adalah waktu. Kemudian selain waktu, X dan lambda ini adalah jarak. Atau kita tuliskan di bawahnya aja ya. Nah, T ini periode dan lambda ini adalah panjang gelombang. Di mana di sini berlaku pada tanda plus minus ini, ini menandakan apabila plus itu maka yang terjadi adalah gelombang merambat ke arah X negatif. Atau kiri. Nah, sedangkan minus itu berarti gelombang ke arah X positif atau kanan. Nah, pada soal kali ini, karena tandanya adalah plus, maka arah rambat gelombang itu adalah ke arah X negatif atau arah kiri. Nah, ini adalah jawaban untuk soal kali ini. Sekian pembahasan soal kali ini. Terima kasih.